Intro Desa Rogo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, diterjang banjir Minggu 29 Agustus 2021 malam Intro Dikutip dari Tribun Palu Video.com Sigi, Desa Rogo, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, diterjang banjir Minggu 29 Agustus 2021 malam Informasi yang dihimpun Tribun Palu.com Dua dusun di desa itu terendam materian banjir Desa Rogo berjarak 35 km dari pusat kota Palu, ibu kota Sulawesi Tengah Banjir tersebut diakibatkan hujan dengan intensitas tinggi Hal itu mengakibatkan air meluap di sungai Rogo dan membuat tanggul jebol Kepala Desa Rogo, Fuad Hudin, mengatakan banjir bandang terjadi pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah Masyarakat pun bergotong royong mengeluarkan material-material dari banjir bandang yang masuk ke rumah warga Dan menghalangi jalan utama di desa tersebut Hingga saat ini dua jembatan di desa Rogo tidak dapat dilewati kendaraan baik roda 2 dan roda 4 Amerika Serikat melakukan serangan pesawat yang tak berawak terhadap kendaraan yang mengancam bandara Kabul Ancaman itu diduga dari kelompok ISIS yang akan melakukan aksinya di bandara Kabul Dikutip dari Detik News, Amerika Serikat melakukan serangan pesawat tak berawak terhadap kendaraan yang mengancam bandara Kabul Ancaman itu diduga dari kelompok ISIS yang akan melakukan aksinya di bandara Kabul Pasukan militer Amerika Serikat melakukan serangan udara tak berawak di atas Cakrawala hari ini pada sebuah kendaraan di Kabul Menghilangkan ancaman ISIS-K yang akan segera terjadi ke Bandara Internasional Hamid Garzai Kata juru bicara Komando Pusat Amerika Serikat Bill Urban dikutip dari AVP Minggu 29 Agustus 2021 Bill Urban mengatakan serangan itu mengakibatkan ledakan yang signifikan Belum ada informasi terkait adanya korban sipil sampai saat ini Ledakan sekunder yang signifikan dari kendaraan menunjukkan adanya sejumlah besar bahan peledak Sejumlah negara masih terus mengevakuasi warganya dari Kabul Dilansir dari ruter serangan Amerika Serikat itu menargetkan seorang pembom bunuh diri di sebuah kendaraan yang bertujuan untuk menyerang bandara Tim Liputan CNTV mengabarkan